Ke berikutnya, Pak Jazuli Juwaini, silakan. Terima kasih, Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Ketua dan seluruh anggota Komisi I yang saya hormati, Pak Menteri, beserta para Dirjen, Irjen, dan juga Pak Guyuban Kominfo, ada KIP, ada KPI, ada Dewan Pers. Ya kan mereka semua ini, kalau nggak dikasih anggaran sama Kominfo, ke mana mau Guyub dia. Seluruh yang hadir, teman-teman media yang saya hormati. Yang pertama, saya agak kaget ini berdasarkan penjelasan Pak Menteri, anggaran 2025 ini turun 50 persen daripada 2024. Saya tidak tahu kenapa Pak Menteri bisa turun, tapi dugaan saya karena 2025 itu masa transisi ya. Biasanya di masa transisi itu memang ada APBNP, perubahan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Kabinet baru biasanya. Tapi kalau dilihat dari berakhirnya kementerian ini kan bulan September, sama dengan bulan Oktober. Oktober, tanggal 20 itu pelantikan Presiden. Artinya tersisa tahun anggaran itu hanya tinggal dua bulan lebih saja. Ketika turunnya drastis, Pak Ketua, saya khawatir nanti akan mengganggu kinerja. Harusnya kan penurunan itu proporsional kalau ada tadi, antisipasi masa peralihan atau transisi maksud saya, masa transisi. Yang bisa saja menterinya tetap pementeri gitu. Saya bicara transisi kan tidak bicara pergantian menteri. Saya cuma bicara tentang transisi kabinet. Apakah dengan penurunan 50 persen ini sampai bulan Oktober itu program itu bisa diselesaikan secara baik? Itu yang pertama. Yang kedua, paguyuban-paguyuban yang anggaranya tergantung sama Pak Menteri ini kalau saya lihat itu kan 45, 40, 50 gitu. Kalau dilihat dari angkanya sih enggak terlalu mengembirakan ya. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh undang-undang tapi anggarannya itu seperti kita ini tidak ikhlas membentuk lembaga ini. Karena kalau kita bicara tuntutan kerjanya mestinya lebih besar. Bukan berarti kita juga menginginkan lembaga-lembaga ini menjadi lembaga-lembaga yang ugal-ugalan dalam masalah anggaran. Tetapi kan dengan prinsip manipulofunction itu tentu harus sejalan jumlah anggaran yang diberikan kepada mereka agar lembaga-lembaga ini betul-betul memiliki independensi. Tadi saya agak tersentak dengan penjelasan Dewan Pers bahwa di daerah itu masih ada ketergantungan dengan pemerintah daerah. Saya kira selama itu ada ketergantungan dari sisi anggaran di daerah itu jangan berharap ada independensi di bidang media dan pemerintahan. Apa yang dibilang oleh Pak Rizky tadi akan terus terjadi. Dulu KPI juga mengeluh hal yang sama. Akhirnya di daerah itu KPI jadi ya dalam tanda kutip gitu. Mendatangi kepala daerah, mendatangi pihak-pihak lain, memeras dan segala macam yang disebut oleh Pak Rizky tadi itu memang betul-betul terjadi Pak Menteri di bawah Dewan Pers. Harus menjadi perhatian serius di situ. Nah, tadi saya mendapat penjelasan dari Dewan Pers banyak peningkatan kapasitas-kapasitas. Menurut saya insan media itu yang meningkatkan kapasitas ya perusahaan medianya. Yang harus dilakukan oleh Dewan Pers itu bagaimana teman-teman media ini memiliki pemahaman tentang independen. Memahami tentang tadi kita sepakat wartawan harus terlindungi. Tapi wartawan juga tidak boleh menghajar karakter orang. Harus melindungi juga. Yang harus dilindungi ini kan bukan hanya fisik. Karakter pribadi orang juga harus dilindungi di situ. Jadi, poin itu mungkin yang juga harus diperhatikan oleh Dewan Pers dalam rangka pembinaan. Dalam rangka pembinaan. Kemudian, Pak Menteri selain itu saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi tentang Starlink ini. Orang memandang Starlink ini seperti dimanja dan disiapkan karpet merah. Tentu kita juga tidak a priori terhadap investasi. Dan kita juga tidak boleh menutup mata tentang teknologi dan media perkembangannya. Tapi, kalau terlalu seperti di manja karpet merah ini, betul kata Bu Nurul bisa mengancam perusahaan lokal. Dengan internet yang langsung ke satelit, sementara perusahaan lokal kita ini kan tadi yang disebut BTS, persaingan bisa terkalahkan perusahaan nasional. Maka harus ada fairness, termasuk dari sektor perpajakan. Ini penting saya kira. Jangan sampai keinginan untuk mendatangkan investasi yang besar. Lalu kita melupakan aspek-aspek yang juga tidak kalah pentingnya. Ini akan menyangkut kedaulatan data. Menyangkut juga kedaulatan apa namanya data ini kan ada di yang juga ini miliknya Mr. Elon Mas ini. Iya kan? Ini menurut saya harus serius Pak Menteri, harus cermat betul ini dalam persoalan seperti ini. Saya menambahkan lagi kabarnya Twitter atau X itu membolehkan pornografi. Apa yang Bapak bisa lakukan dan Bapak akan lakukan untuk masalah ini. Agar tidak seperti kasus judi online ini. Judi online ini kan dari tahun lalu juga kita sudah. Serius betul. Saya sih mendukung tadi pembentukan apa itu. Kan Menteri juga punya kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan Menteri, keputusan Menteri gitu sebenarnya. Selama itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu boleh saja kalau menurut saya. Tetapi bagaimana efektivitas secara kerja. Gitu Pak. Saya kira itu Pak Ketua agak panjang sedikit kita kangen sama Pak Menteri ini soalnya. Terima kasih Pak Menteri dan terima kasih para peguyubannya. Mudah-mudahan ada kenaikan anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan orang dihambur-hamburkan anggaran tapi jangan juga orang dicekek anggarannya Pak Menteri lalu tidak bisa kerja. Akhirnya kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 selamat menikmati